Hai nama dari yang kita buat tadi di htdk tadi kita buatnya model ya jadi localhouse kemudian Moodle kita enter saja nah pada tulisan disini fatal error data root is not come secure properly nah ini karena bagian data rootnya belum kita edit belum kita edit kita editnya di bagian C kemudian Sam kemudian di htdocs kemudian di Moodle tadi ya ini yang public HTML tadi ini Moodle ini kan public HTML kita ubah jadi Moodle tadi nah disini ada namanya konflik nah ini konflik.php jadi ini kita edit saja klik kanan edit kalau bisa menggunakan notepad plus plus ya jadi dia berurutan oke nah ini kan masih menggunakan database name yang lama kemudian database user yang lama pada laporan disini tadi kita coba fix satu persatu saja ya jadi bisa dipahami lah fungsinya apa kalau ini kan data root tidak terkonfigurasi secara benar nah jadi data root itu yang ini ya sebagai referensi saja saya sudah mempunyai konflik.php yang sebelumnya jadi saya coba untuk melihat dulu ya nah ya konflik.php nya seperti ini kira-kira jadi bentuknya seperti ini ya data rootnya ya di bagian ini kita copy saja ya atau teman-teman nanti bisa ditulis saja ini ya nah ini data rootnya kita ubah jadi c c.2 kemudian sum ini karena foldernya di c ya foldernya di c kemudian drive-nya di c kemudian foldernya sum kemudian mundur data ini kita coba simpan oke kita coba buka lagi kita replace ulang lagi ya nah ini berarti dia database nya sudah dikenalinya kita 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 kita